Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain stand upright Oke teman-teman jadi di video kali ini gue akan sedikit kasih info aja ke kalian ya karena banyak banget yang nanya gimana cara buat naik level gimana cara untuk mendapatkan unusual arrow gimana cara mendapatkan duit dengan mudah gitu ya padahal gue udah kasih tau sih gimana cara AFK farming ya jadi waktu gua nge-review hirupan green kalau nggak salah ya dan kalau kalian belum lihat video itu tolong lihat dulu di deskripsi doa oke by the way gue dipinjemin ini tuh tuh ekor ya nah tuh ekor atributnya daemon cuy siapa sih minggu gue lupa namanya kalau nggak salah hei fuk deh hei pake v hei vuka kalau nggak salah nama itu ya gue dipinjemin sama dia dan nanti gua akan coba udah showcase tapi nggak di video kali ini karena ya kepanjangan nanti ya Nah untuk teman-teman kalian yang misalkan baru pertama kali main kalian mesti tahu yang namanya spawn rate dulu temen-temen dan spawn rate tuh kalian pertama kali main ya kalian jangan langsung pencet play kalian pencet help dulu aja untuk kalian lihat ya spawnnya kayak gimana nih dibawah untuk stand arrow itu dia nge-spawn setiap 1 menit 50 second ya 2 menit sekali lah dia nge-spawn itu artinya sering banget sih sering banget jadi kalian puter-puter aja untuk nyari row gratis ya Nah untuk rokaka itu 2 menit sekali sama juga untuk kecap nah kecap ini penting banget teman-teman nanti gua jelasin kenapa kecap ini semenit 30 detik sekali tapi dia punya kemungkinan 16% change muncul jadi ya ya mungkin muncul mungkin enggak ya untuk charge row itu ya 3 menit 20 detik tapi itu kemungkinan juga cuman 14% require arrow juga juga begitu daya dari stonemask green baby ini semua ntar gua coba jelasin deh yang paling kalian penting utama-tama temen-temen itu kalian stand arrow sama rokaka itu yang paling penting ya stand row rokaka sama kecap Oke sekarang kita play Oke jadi kalau kalian main kalian ya cari-cari ini dulu ya cari stand pakai cara yang tadi gua kasih tahu kalian puter-puternya jemat cari-cari arrow itu pasti gampang banget temen-temen pasti ketemu kok kalian tuh tuh lihat ketemu kan langsung bahwa baru tunggu login langsung ketemu row cuy nah kalian cari row sampai kalian bisa ngedapetin eh stand yang gampang untuk farming kayak Hiropan green ya nih dapet ikan arrow langsung dapet lagi cuy arrow tuh gampang cari sumpah nah jadi ketika kalian dapet row kalian cari stand yang namanya Hiropan Green temen-temen ya itu stand enggak langkah-langkah banget sih sebenarnya dan itu gampang kok dapetinnya tuh rokaka lagi ini gampang juga dapetin rokaka row jadi kalian kalau mau nge-gacha tanpa pakai duit kayak gitu caranya ya kan puter-puter aja map karena ya cuman semenit sekali itu 2 menit lah nah untuk Hiropan Green itu cuman 7,5% temen-temen jadi gampang dapetinnya ya kalian coba untuk dapetin itu itu adalah modal kalian untuk farming ya sebelah level di game itu nggak begitu penting banget sih soalnya level kalian tuh dipakai cuman buat apa ya requirement kalian pakai item gitu loh jadi biarpun level kalian nambah itu kayak damage kalian HP kalian tuh nggak nambah temen-temen jadi cuman kayak ya misalnya-misalnya ya ini Reqway Maru gue punya Reqway Maru nah kalau kalian mau pakai ini kalian mesti level 60 tuh gitu doang tuh ya tapi sebenernya nggak butuh nggak butuh kalian level 60 kalian bisa minta temen kalian sih minta temen kalian yang levelnya udah tinggi gitu minta temen kalian untuk eh tolong Riku ayam minum kita doang gampang sebenernya nah untuk levelnya temen-temen Aduh nih lihat tuh Aronnya sampai numpuk cuy gampang banget cari Aron sumpah nah kalian farming disini temen-temen Jotaro ketika udah dapet Hiropan Green Riku ayam ya cari itu itu gampang banget nyarinya gua baru main aja langsung dapet kok Hiropan Green habis itu jadi Riku ayam nah kalian farming ke sini kalian ikutin cara gue farming yang di video yang di atas sini nih di atas sini ya kalian pencet aja tuh nah itu itu cara gua untuk farming ya kalian ikutinnya cara itu itu gue jamin temen-temen level kalian cepet banget sumpah duit kalian juga cepet banget karena bayangin kalian sekali bunuh gini ya nih kita kita bunuh ya Jotaro namanya Jotaro Pujo P4 ya itu kalian sekali bunuh aja kalian dapet itu lumayan temen-temen wah mati Nah tuh dapetnya 1400 cuy itu satu kali kill bayangin kalau kalian yang ikutin pencara gua kalian sembunyi disini pakai Hiropan Green Riku ayam kalian udah farm terus satu malem aja level kalian pasti udah seratusan sih soalnya gue level sampai level segede ini aja sumpah gua nggak pernah farming yang farming kayak gini nih ya farming yang satu-satu ngikutin farming kayak gini nih ini ini gua nggak pernah cuy nih farming ini gua nggak pernah walaupun duitnya gede banget sih 4000 ya kita coba deh sekali-sekali duitnya gede banget soalnya 4000 cuy menarik juga gitu kalau duitnya gede ya uh wow no lumayan sih dapetnya dapetnya 1001 terus kalian ya udah tinggal taruh aja udah berapa nih kita coba ya 4000 oh iya bener eh lumayan sih tapi gua pernah ngikutin cara ini temen-temen ya kalau kalian kalian mau misalnya duitnya lebih cepet tanpa AFK ya salah satu cara ya harap kalian harus quest quest kayak gitu ya kalau misalnya kalian masih level kecil ya ya mau nggak mau gitu kalian masih AFK kayak gitu dulu sampai kalian bisa misalnya bisa ini bisa Jotaro aja deh bisa questnya Jotaro Jotaro tuh level berapa? 65 tuh kalau nggak salah dapetnya 3000an deh ini ya nggak sih nah dapetnya 3500 kan jadi kalian sampai level 65 aja kalian AFK pakai Hiropan Green Requiem ya habis itu kalau kalian pengen-pengen cari duit gampang ya ya itu aja ikutin questnya si ini ya bunuh si Jotaro ini dapetnya 3000 soalnya lumayan gua sih kayak gitu ya tapi gua kalau biasa duit sih biasa gua AFKin sih karena gua males banget ya eh nggak malas cuy tuh dapet 1400 jadi ya cara gua cari dapet duit sih ya begitu doang temen-temen ngalahin Jotaro doang sumpah dapetnya 1000 1000 1000 tambahin aja tuh 1400 tambah 3500 berapa temen-temen? gede banget cuy untuk satu kali ngelawan dia spawnnya cepet kok nggak nyampe nggak nyampe 2 menit udah spawn lagi ya dan oh iya temen-temen kalau kalian mau duitnya lebih banyak lagi dapetnya kayak gua ya kalian ke player nih ke player lalu kalian upgrade terus nih increase coin lootnya ya 20 persen 40 persen nah untuk row-row yang unusual ya kalau misalnya kalian di level 80 80 ke atas kalian pergi ke sini aja nih namanya layer quest itu di belakangnya Jotaro nih tuh Jotaro udah ngespon lagi kan di belakang Jotaro ada ini kalian masuk aja cuy udah ya tinggal masuk kalian kesini kelarin nih ya dungeon ini kalian kelarin itu kalian akan dapet yang namanya unusual kalau kalian beruntung langsung dapetnya tiga biasanya ya ini kenapa sepi banget oh baru nge-spawn ya oke kita coba nih ya kalian kalian skip aja langsung sampai ke sini temen-temen jadi kalian nggak usah lawan anak-anak buahnya langsung lawan Lordnya gebukin deh gila terus emang sakit banget loh anjay barrage doang 50 damage nya nah dapetnya tiga unusual langsung langsung nggak perlu kalian cari ya nggak perlu kalian cari puter-puter map itupun kalau kalau nge-spon soalnya nge-spon itu cuman berapa tadi 40 persen gitu jadi emang langkah sih jadi gua saran kalau kalian mau nyari unusual row untuk nge-gacha itu kalian ya farming layer kayak gitu tuh nyapa nih rokakanya sampe begitu anjir dapet kan unusual row bentuknya kayak gini temen-temen tuh nyala-nyala row nya ya bukan requiring kalau requiring tuh row nya kayak patah gitu nah kayak gini nih nah untuk kecap temen-temen yang tadi gua bilang ya kecap nih bentuknya kayak gini dia nge-spon juga kalian cari aja di map kalau misalkan lagi muter-muter nyari row atau nyari rokaka itu kalian ketemu kecap kalian ambil aja karena kalian bisa jual ke si swat ini nih nah kalian jual ke swat itu harganya mahal cuy nih ya satunya tuh 2000 kalian lihat tuh ini satu loh bayangin gua punya berapa nih gua punya 123456789 gua punya 9 kecap temen-temen berarti berapa tuh harus udah harus udah gue dapat 18.000 nih I have lots Oke ini ini kacangin aja ya you love requirement tuh dapetnya 18.000 cuy gila gak dapet itu aja gampang becuy arrow arrow gampang banget nyari row di game ini untuk level berasal kayak tadi untuk duit gua gua kasih tau ya temen-temen quest kayak gini atau kalian kalau misalkan males ya kalian AFK aja lah kayak gua ya gua AFK aja duit segini kok lihat tuh sejuta gampang kan atau kalau kalian main ke publik ya temen-temen ya ini gua saran di publik aja ya jangan jangan di VIP jangan ya kalian ke tempat ini di sini ada NPC namanya Jeff nih kalian ke NPC ini ini ada quest gimana kalian butuh 50 kill temen-temen nih 50 kill ya dia tuh dibayarnya per level kalian ya jadi misalnya kalian level 1 kalian bunuh 50 orang kalian dapetin 400 Nah kalau misalkan level 100 temen-temen kalian quest kayak gini dapatnya tuh 40.000 cuy lumayan kan cuma nge-kill nge-kill doang sumpah kalian bisa pakai akun alternatif kalian kalian masukin ke dalam satu server kalian pukulin 50 kali dapat duit bayangin kalau kalian levelnya 200 mungkin ya Wow mantap 80.000 anjay lumayan cuy oh iya temen-temen gua lupa ngasih tau untuk yang ini nih ya stand arrow biasa itu kalian bisa ngedapetin disini juga nih player quest sama kayak tadi sih sama kayak kita ada waktu farming unusual ahaya sama kayak gitu juga kalian masuk aja Claro aja semua banyak go anak buah-anak buah kecil kayak gini nih ya kalian kacangin ajalah busi biasa langsung mill egiden kaya » ya Langsung kacangin langsung pukulin bosnya nih Nido ya kukulin kalau kalian pake Hero panMusic.com itu gampang kalian tinggal pakai skill yang apa tuh yang Z nya udah langsung rata cuy rata sumpah nah untuk item-item sanjuta temen-temen kayak ini ya Green baby Green baby tuh gue dan cuma satu sih mengubah Whitesnack menjadi Cimon udah itu doang cuma nggak ada lagi dan untuk vampire mask itu secondary itu kalian nggak butuh-butuh banget sih sebenarnya atau kalian bisa juga hamon ya secondary itu sebenarnya enggak terlalu penting gitu sih temen-temen gue sebuah nggak nggak pernah pakai ya untuk secondary cuma ada dua sih tahu gua cuman vampir sama ini nih hamon kalian ke Z peli aja belajar tapi harganya cukup harganya lumayan mahal ya 130.000 gue sih nggak mau karena nggak berguna gitu nggak kepake temen-temen dengan kita gue pake tus langsungnya langsung menang coy di sekundari nggak begitu gue nggak nggak menyarankan kalian kalau awal-awal kalian bisa sekundari itu nggak penting apalagi vampire ya kalau kalian pakai vampire contoh gua ya gue pake deh vampire deh pakai vampire temen-temen kalian kebakar kalau siang-siang kok gua kebakar Kenapa nih kenapa gua tidak terbakar pada gua hampir aneh nih temen-temen ya pokoknya kalau kalian hampir tuh kalian siang-siang kebakar biasanya hei ada Rauh kakak lagi ada Rauh lagi udah berapa tuh dari tadi temen-temen kita ngerekam aja udah banyak nih dan untuk bio diary temen-temen dio diary itu kalian carinya mesti ngelawan Jotaro ya Jotaro itu level tinggi banget sih kalian sebenarnya awal-awal nggak penting banget atau kalian bisa minta temen kalian aja nah kegunaan dio diary itu untuk merubah misalnya kalian world menjadi the world of heaven atau kalau kalian dapetnya Ultimate Diary kayak gini nih dia diary tapi dia menyala-nyala kayak gini nih kalau diary biasanya kayak gini nih cuman glowing doang tapi kalau Ultimate Diary itu dia nyala kayak gini ini kegunaannya bisa untuk mengubah dari simun menjadi made in heaven kayak gitu-gitu ya teman-teman ya atau kalian bisa langsung lihat Trello nya aja sih untuk evolusi kayak gitu gua nggak perlu jelasin satu-satu ya karena banyak banget sih Nah untuk yang paling penting temen-temen apa Saint Corps yang waktu itu udah pernah jelasin ya itu gampang banget sih kalian cari Lim sama Torso kalian ngelawan si Joni yang ada di sini nih untuk Lim dan Torso itu kalian ngelawan Joni yang ada di sini yang yang pakenya tuh tuh ya di tempat lumut-lumut eh lumut-lumut apa sih lumpur-lumut kok lumut sih dan untuk schoolnya kalian pergi ke Inner Sanctum tempatnya si Jotaro ya tempatnya Jotaro kalian bisa ngedapetin video diary disitu teman-teman nih disini nih gua gua kasih tau deh Inner Sanctum tuh gua kasih tau lagi padahal gua kasih tau kemarin loh di Inner Sanctum ini nih kalian masuk aja yes tapi kalian mesti minimal level 90 ya kalau kalian belum level 90 kalian minta temen kalian aja weh beliin gua school dong gua kasih duitnya harganya 400.000 temen-temen beli ke beli ke dia nih si homeless man tapi kalian mesti quest dulu questnya itu ngebunuh 100 orang nih harganya 400.000 ya karena gua udah kill jadi gua udah langsung bisa beli lagi gitu loh dan untuk Jotaro dia nge-spawnnya disini temen-temen dia nge-spawn ya disini temen-temen dia tuh bisa nge-drop Dio Diary biasa terus bisa nge-drop Ultimate Diary sama dia juga nge-drop Orb ya Orb kayak gini nih Orb ini buat dipakai jadi Shadow the World kalau nggak salah kalau nggak salah ya udah sih itu aja temen-temen ya apalagi ya udah nggak ada lagi sih ya gitulah cara untuk bermain stand upgrade ya jadi sebenernya game ini tuh kalian cukup nyari stand bagus doang sih mirip sama Abyssard Daisy jadi ya gitu dia temen-temen untuk video kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian supaya channel kita selamat berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye cyao sub indo by broth3rmax